Oke selamat malam semuanya teman-teman Berjumpa kembali lagi malam minggu bersama saya Wong Gandeng Santonyol Apa kabarnya Lama sekali Gak nge-live Di Facebook ya Udah sangat lama-lama sekali ya Semenjak sudah gak bekerja di agency itu Udah jarang live Membahas tentang Teman-teman yang saya live kan Biasanya tongkrongan hari minggu Band-band sama teman-teman ya Nyanyi-nyanyi sama teman-teman semuanya Kelihatannya pada belum selesai kerja ya ini Setengah 12 tak pikir sudah semuanya Sudah tidur ya Tapi kelihatannya belum selesai semuanya ini Oke buat teman-teman semuanya Kabar berita Pertanggal hari ini ya Jadi pertanggal hari ini 18 Kita share screen coba ya Eh 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 Kalo kesini ya Mana tadi Jadi Kita share screen Jadi Berita hari ini teman-teman semuanya adalah KJRI Hongkong KJRI Hongkong Yes Ini dia Postingan dari KJRI Hongkong Jadi Oke Saya gedein Saya perbesar ya Pengumuman tentang Teman-teman ya Tentang Apa Pengumuman nomor Tentang kebijakan persyaratan tambahan Untuk pembaruan paspor RI Bagi pekerja migran Indonesia Bagi pekerja migran Indonesia Sektor domestik Di Makau Nah Di sini terhitung Dengan mempertimbangkan karakteristik Dengan mempertimbangkan karakteristik Implementasi kebijakan perlindungan warga negara Di Makau Maka Sejak 18 1 18 November 2023 KJRI Hongkong Mencabut kebijakan persyaratan tambahan Untuk paspor RI Bagi pekerja migran Indonesia Sektor domestik Di Makau Sampai dengan Adanya ketentuan nasional Yang mengatur lebih lanjut Jadi kalau domestic helper Yang ada di Makau Sekali lagi KJRI sudah Tidak memberikan bantuan Untuk Perpanjangan paspor Menyampaikan bahwa Berdasarkan ketentuan Perundang-undang nasional Republik Maka Merupakan wilayah Tujuan penempatan Sektor domestik Ini agak Peraturan itu Kalau baca memang begini ya teman-teman Kita harus ekstra berpikir keras Merupakan Makau Bukan merupakan Wilayah Tujuan penempatan PMI Sektor domestik Jadi Untuk Ya ini CC ya Di Makau itu Makau Tidak termasuk Sehubungan dengan hal ini Kami menghimbau Kepada seluruh WNI Yang tengah bekerja sebagai BPMI sektor domestik Di Makau Untuk dapat terus meningkatkan Perlindungan diri Termasuk dengan Termasuk dengan Kepemilikan asuransi kesehatan Asuransi jiwa Serta Bekerja pada Pemberi kerja Dengan komitmen Yang dapat dipertanggungjawabkan Baik berdasarkan hukum Ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia Maupun wilayah Setempat Jadi Sekali lagi ya teman-teman Atas keputusan ini KJRI sudah melepas KJRI sudah Tidak melayani lagi Dan menganggap Bahwa teman-teman Yang bekerja sebagai Domestic helper Yang ada di Makau Itu sudah tidak jadi bagian Untuk dilindungi Nah Luar biasa ya Jadi Apa yang mendasari Sekali lagi Apa yang mendasari Keputusan ini Sebenarnya Keputusan ini memang Sudah diketapalu Sudah diumumkan oleh KJRI Konsul Perwakilan Konsul General Yul Edison Tertanggalnya hari ini Tertanggalnya tanggal berapa ini Kita ajak 18 November Persis Tanggal hari ini disampaikannya Buat teman-teman semuanya Jadi Dengan adanya surat Pengumuman Dan ini sebenarnya Sudah Sudah dari kemarin ya Beberapa bulan yang lalu Saya juga melihat Beberapa konten Dimana Sulit sekali Buat teman-teman Untuk Merenew paspor Jadi Silahkan Merenew paspor Sedangkan Sarat renew paspor Kalau di Hongkong Buat teman-teman Ada kontrak kerja baru Kalau nggak ada Kontrak kerja baru Ya sudah suruh pulang Bye bye Rinyinya di Indonesia Jadi Saya Saya Mikir gitu Saya itu Berpikir begini teman-teman Di Makau itu Sudah ada Ya Ada teman-teman yang juga Bekerja di sektor Domestic Jadi Kenapa kok Diputuskan Untuk Tidak dilakukan Perpanjangan paspor Bagi teman-teman Ya aku Nggak ngerti Kalau di Makau Kontraknya Satu tahun Atau dua tahun Kemungkinan Ini akibat efek Jadi sebenarnya Makau itu Kayak menjadi Apa ya Sebagai Pemerintah kita Menganggap Kayak sebagai Penampungan sementara Karena Sistem Dari agensi Itu kan ada Yang teman-teman Ibaratnya Putus kontrak Putus kontrak Kemudian Nggak mau pulang Indonesia Putus kontrak Otomatis kan Ya memang malu Kan teman-teman Satu sisi Secara nilai Positif Ya menurut saya Kalau Nilainya Sebagai nilai Positif itu Artinya Bahwa Pemerintah Indonesia Itu Berusaha Agar supaya Teman-teman Yang beri kontrak Atau interminate Itu tetap Jatuhnya pulang Ke Indonesia Nggak harus Kemakau Nggak harus Mencari jalan Atau Sebaliknya Kadang-kadang Yang sudah 11 bulan 12 bulan Tujuannya Belum kelar Ya Atau PT-nya Masih dikunci Karena bagaimanapun Sebenarnya Kalau teman-teman Posisinya di luar Kemudian Ejennya Menyetorkan Anak yang Diproses itu Nunggu di Makau Misalnya Ya kan KJRI kan Nggak tahu Karena sistemnya KJRI mungkin Tidak bisa mendeteksi Anak ini ada di Hongkong Apa ada di Makau Karena itu Jelas yang punya Otoritasnya adalah Imigrasi di Hongkong Yang dia bisa tahu Orang ini ada di mana Keluarnya dari port mana Terakhir keluar dari port mana Itu tidak Makanya Salah satunya ini Kalau saya sih Lebih mengkritisi Di mana bahwa Di sana lu ada warga kita Kalau di sana ada warga kita Terus bagaimana Melindunginya Kalau sekarang Diputuskan Ya ini Nggak ngerti Apa yang menjadi Bahan pertimbangan Mereka Sekali lagi Kita Kita ini siapa Untuk diajak ngobrol Tapi Kita memang Mematuhi Tapi terus Artinya kan Perlahan-lahan Berjalannya Waktu Kan Membuat Teman-teman Yang ada di Makau Yang sudah Tersisa Mau Tidak mau Ketika paspornya mereka habis Maka mereka harus pulang Ke Indonesia Nah ini kan Sama halnya Sama halnya Menyuruh Teman-teman Untuk tidak bisa Bekerja lagi Di sektor domestik Di bagi Makau Karena kita Nggak ngerti ya Ada banyak Masukan apa Kepada KJRI Sehingga Makau ini sudah Notabeninya Kalau kita bicara Ditutup Untuk Domestic helper Pertanggal 18 Dia Kebijakan KJRI Hongkong Menutup Sektor Ini Jadi Tidak memberikan Bantuan Buk Diana Nonton Kamu dari tadi Nonton terus Suruh ikut Kamu Nggak bisa ikut Jadi kan Seperti itu ya Teman-teman Jadi ini yang Menyebabkan Kenapa Seperti ini Memang Kebijakan Dan Pasti Pimpinan kita Orang-orang Pemangku Kebijakan Pasti akan Berpikir Semuanya Tapi Tidaklah Bagian yang Terpenting Buat mereka Untuk menjelaskan Kenapa Kalau ditutup Jadinya Menginformasi Di luar Akan Banyak Pendapat Asumsi Dan bagaimanapun Tapi intinya Dari apapun Pendapat dan Asumsi yang ada Itu pun Tetap Dari pendapat Dan asumsi Yang ada Itu pastinya Tidak Tidak akan Merubah Sebuah Keputusan Berarti Mau tidak Mau teman-teman Yang masih Tersisa Di makau Ketika Paspor kalian Sudah mulai Habis Dan belum Selesai Menyelesaikan Kontraknya Karena paspor Habis Mau gak Mau Kalian Tidak bisa Renew Walaupun Kontraknya Misalnya Satu Tahun Tapi paspornya Habis Menjelang Bulan ke Lapan Atau Sembilan Belum Satu Tahun Paspor kalian Habis Orang Paspor itu Sebelum 6 bulan Sudah Diwajibkan Untuk Dirinyu Artinya Kalau kontraknya Cuma Satu Tahun 6 bulan Aja Bisa Bekerja Selepasnya Teman-teman Harus Dipaksa Bulan Saya Juga Gak Ngerti Tapi Di Beberapa Bulan Yang Lalu Kalau gak Salah Agusus Apa Juli Yang Bertempatan Dengan Beberapa Agensi Yang Berkumpul Sama Menteri Tenaga Kerja Dan Beberapa PT Di Indonesia Pun Dibawa Sama Menteri Tenaga Kerja Itu Dibawa Juga Kemakam Mungkin Disitu Ada Kunjungan Dari Situlah Tidak Terjadi Tidak Terjadi Hubungan Yang Simpang Hubungan Yang Saya gak Ngerti ya Pembicaraannya Seperti apa Mereka Antara Pejabat Tapi Saya Tengah Raya Adalah Dari Setelah Hal Itulah Ketidak Terjadian Apa Namanya Kecocokan Dalam Kerjasama Dalam Menjalin Kerjasama Antara Indonesia Dan Makau Alhasil Indonesia Langsung Di tanggal 18 Ini Memutuskan Untuk Ditimbang Kiri Kanan Dan Atas Sebenarnya Kalau kita Benar-benar Mau Mengkritisi Teman-teman Sebenarnya Kebijakan Kita Yang paling Banyak Berpengaruh Kepada Teman-teman Itu Di apa Kebijakan Yang Paling Kuat Berpengaruh Dan Sangat Berhubungan Dengan Kalian Adalah Menteri Tenaga Kerja Mulai Dari Proses Keberangkatan Mulai Dari Proses Di Hongkong Yang Bagaimana Melindungi Lewat Jalurnya Dimana Itu Konsul Naker Nah Itu Sebenarnya Sebagai Sebagai Bentuk Kalau Terdidak Kebijakannya Tidak Bisa Kita Gunakan Itu Sebenarnya Menteri Tenaga Kerja Selama Ini Ya Saya Mungkin Nggak Nonton Berikit Hanya Tapi Seolah-olah Menteri Tenaga Kerja Polemik Yang terjadi Di lapangan Itu Saya juga Nggak Ngerti Apakah Mereka Menurve Atau Melihat Atau Memandang Saya Cuman Youtuber Saya Belum Bisa Memaparkan Secara Fakta Secara Data Karena Itu Memang Butuh Effort Tapi Sedikit Banyak Kalau Saya Berdasarkan Apa Yang Ada Di Lapangan Tapi Apakah Yang Ada Di Lapangan Saya Cukup Mewakili Untuk Kegelisahan Teman-teman Semua Ya Nggak Juga Nggak Ada Ukurannya Mungkin Suatu Saat Kita Akan Bikin Surveil Terhadap Peraturan Ini Kebanyakan Teman-teman Memahami Atau Nggak Mengerti Atau Tidak Terus Bagaimana Kebijakannya Seperti Apa Ini adalah Sesuatu Yang Menurut Saya Banyak Faktor Yang Melingkupi Bagaimana Bagaimana Kita Harus Tetap Terus Belajar Kita Harus Tetap Berjuang Bagaimanapun Saya sebenarnya Juga Banyak Banyak Kepingin Ngomong Tentang Kenapa Kita Keluar Negeri Sebenarnya Topik Ini Saya Ingin Bahas Dengan Beberapa Siapapun Yang Mau Ngomong Intinya Kalian Kan Adalah Pelaku Kenapa Kalau Teman Teman Mau Keluar Negeri Itu Sebenarnya Yang Ingin Merubah Nasib So Simple Aja Kenapa Merubah Nasibnya Harus Keluar Negeri Kenapa Di Dalam Negeri Karena Tidak Ada Tempat Yang Cocok Tidak Ada Hal Yang Bisa Diharapkan Di Dalam Negara Akhirnya Teman Teman Bergeser Walaupun Disini Sektor Domestic Helper Dan Sebenarnya Kalau Presiden Atau Pemerintah Rehubah Kita Itu Juga Malu Si Sebenarnya Kenapa Yang Diekspor Malah Tapi Itu Fakta Dan Kenyataan Gara Kita Masih Masih Seperti Ini Jadi Terkadang Kita Sudah Merewati Fase Berapa Puluh Tahun Dan Domestic Helper Ini Sejak Tahun Berapa Yang Saya Nggak Ngerti Apakah Di Tahun 85 86 Itu kan Saya Masih SD Tapi Yang Saya Pernah Tahu Adalah Saya Masih Bisa Menemui Dan Sempat Ngobrol Sama Orang Yang Masuk Ke Hongkong Tahun 1990 Tahun 1990 Itu Sedangkan Lahir Saya 19 Sekian Jadi 8 tahun Saya Usia 8 tahun Saya Nggak Ngerti Itu Sudah Dikirim Yang Saya Tahu Terakhir Saya Nggak Tahu Apakah 89 87 88 86 Itu Sudah Ada Di situ Kita Coba Kita Ajar Jadi Begitulah Teman-teman Yang Terjadi Apakah Yang Terjadi Perubahan Terhadap Teman-teman Ya Tidak Semua Ada Beberapa Yang Memang Sudah 3 Tahun 4 5 Tahun Balik Lagi Ada Yang Sudah Bisa Berhasil Pulang Semuanya Itu Tidak Tidak Bisa Kita Prediksi Bukan Tidak Bisa Kita Belum Pernah Hitung Seberapa Besar Data Mereka Yang Kembali Lagi Yang Keluar Lagi Memang Dibutuhkan Terus Kenapa Apakah Masalah Masalah Dan Ini Sebagai Sebuah Keresahan Saya Bila Pertanyaannya Anda itu Siapa Keresahan Sudah Ya Saya Hanya Orang-orang Yang Orang-orang Yang Berada Di Sekitar Kalian Yang Mempunyai Beberapa Keresahan Dan Saya Berjuang Dan Berusaha Berbuat Sesuatu Yang Cukup Saya Sudah Mendengarkan Masalah Dan Persoalan Walaupun Terkadang Permasalahan Dan Persoalan Yang Terjadi Itu Belum Tentu 100% Saya Bisa Natasi Sejelas Tidak Mungkin Karena Membutuhkan Stakeholder Stakeholder Atau Membutuhkan Apa ya Kerjasama Bukan Kerjasama Membutuhkan Pemahaman Tapi Saya Tidak Mengambil Sisi Itu Saya Cuma Ngambil Kesisi Dalam Dirinya Teman-teman Saja Bagaimana Saya Bisa Menjadi Penguat Saja Bagaimana Saya Membuat Menjadikan Sesuatu Yang Membuat Mereka Lebih Jelas Dan Lebih Clear Dalam Memandang Persoalan Mereka Jadi Tidak Ada Kalau Dibilang Solusi Sebenarnya Menurut saya Tidak Ada Solusi Yang Ada Kita Mencoba Teman-teman Bisa Berpikir Dengan Menggunakan Sarana-sarana Yang Lebih Mudah Diakses Dengan Teman-teman Telepon Ngobrol Tanya Diskusi Jatuhnya Seperti Itu Karena Masih Masih Dirasa Banyak Dari Teman-teman Yang Memang Saya Tidak Akan Berbicara Tentang Apa Tidak Gerti Tidak Karena Tujuannya Mereka Bukan hanya Memaham Tujuan Mereka Kesini Adalah Bagaimana Mencari Uang Dan Bagaimana Menghadapi Masalah-masalah Yang ada Disini Sangat Banyak Sekali Dan Sekali Lagi Ada Yang Membandingkan Dimana Bawa Era Dimana Coba Konsultasi Sama Ini Tidak Berbayar Cuman Konsultasi Ini Tidak Masuk Youtube Coba Ngobrol Sama Ini Aman Bisa Dipegang Ya Disini Ada Banyak Organisasi Ada Banyak NGO Ada Banyak Perkumpulan Otomatis Kalau Organisasi Perkumpulan Atau Bahkan NGO Itu Pasti Ada Support Sistem Mereka Mempunyai Support Sistem Support Sistem Adalah Ada Sebuah Kelembagaan Atau Hal Kelembagaan Ada Hal Yang Belakang Yang Mendukung Aktivitas Mereka Baik Itu Organisasi Baik Itu NGO Itu Pasti Punya Backup Punya Support Sistem Sedangkan Ketika Kita Youtuber Siapa Support Sistem Ada Suposistem Diri Kita Sendiri Yang Menyediakan Waktu Buat Teman Teman Kalau Teman Teman Ngomong Misalnya Di Organisasi Enak Tidak Bayar Ya Saya Bilang Oke Jadi Seperti Itu Jadi Jadi Kalau Organisasi Ya Mereka Mereka Berkumpul Berserikat Menjalankan Sesuatu Mereka Punya Visi Program Dan Itu Dijalankan Dan Bukan Tidak Ada Dan Kemungkinan Teman-teman Yang Bergabung Dan Tidak Diberikan Biaya Dan Diberikan Upah Atau Tidak Diberikan Apa Dianggapnya Sebagai Volenter Nah Itu Benar-benar Teman-teman Sebagai Pejuang Manusiaan Tapi Apakah Kegiatan Itu Yang Dilakukan Oleh Organisasi Dan Semuanya Itu Tidak Ada Anggarannya Kalau Anggarannya Kadang-kadang Ada yang Kurunan Teman-teman Ya sudah Itu kan Kebaikannya Teman-teman Monggo Kita Tidak pernah Mengkritisi Silahkan Kalau itu Berdampak Hal yang Baik Monggo Kita Semuanya Berjuang Dengan Jalan Dan Cara Yang Masing-masing Dengan E-vot Yang Masing-masing NGO Dengan Support Sistemnya Karena Memang Disupport Sistem Jadi Tidak Membutuhkan Dirinya Kantong Pribadinya Masing-masing Nah Bagi kami Youtuber Yang Metabenenya Makanya Untuk Menjadikan Persoalan Dan Masalah Itu Bisa Menjadikan Sebuah Konsumsi Publik Untuk Menjadikan Pembelajaran Semuanya Pasti Tantangannya Akan Banyak Yang Ngomong Menyebar Aib Bercerita Tentang Keburukan Bercerita Dengan Kejelekan Ya Itu Bagian Dari Resiko Ya Kalau NGO Ataupun Organisasi Kejelekannya Apa Resikonya Apa Ya Kalau Nggak Ada Volentir Kerjanya Sendiri Aja Kalau NGO Kerjanya Sendiri Aja Semampungnya Dari Jam Sembilan Buka Pelayanan Sampai Jam 5 sore Itu Youtuber Tidak Terbatas Selama Kita Ada Waktu Buat Nangka Telepon Ya Sudah Tapi Ini Semuanya Adalah Bagian Dari Elemen Untuk Membagi Informasi Untuk Membagi Ketidak Tahuan Tidak Ada Yang Harusnya Kita Saling Menjelekan Cuman Memang Dasar Sekali Lagi Di Bangsa Kita Sudah Menjadi Akar Kebudayaan Mungkin David Et Impera Jadi Politik Adu Domba Beda Pendapat Beda Pandangan Itu Hal Yang Biasa Dalam Kehidupan Kayak Kemarin Gus Durian Ya Nggak Tau Teman-teman Mengedepankan Bagaimana Bertoleransi Bagaimana Menghargai Keperbedaan Keperbedaan Dan toleransi Kalau misalnya Suku Agama Ras Ya Sudah Itu Sesuatu Yang umum Tapi Keperbedaan Dalam Cara Berpikir Nah Ini Yang justru Menimbulkan Konflik Hari-hari Ini adalah Keperbedaan Cara Berpikir Keperbedaan Pandang Jadi Ketika Ada Ketika Seolah-olah Ada Orang Lain Yang Mempunyai Pandangan Yang Tidak Sama Dengan Diri Kita Kita Menganggapnya Itu Sebagai Lawan Padahal Semuanya Ketika Ada Di sini Tujuannya Hanya Satu Ingin Memperbaiki Kualitas Hidup Tapi Kenapa Tujuan Itu Jadi Melenjeng Yang Satu Pengennya Kesana Yang Satu Pengennya Kesana Dan Itu Dijadikan Sebagai Perdebatan Yang Seperti Yang Tidak ada Masalah Itulah Warna Kehidupan Jadi Saya Hanya Ingin Sedikit Mengungkapkan Keresahan Saya Diawali Dari Kenapa Undang-undang Baru Muncul Teman-teman Yang Di Makau Sudah Sangat Tidak Bisa Kesulitan Artinya Memang Dipaksa Untuk Tidak Ada Domestic Helper Di Makau Karena Mungkin Anda Tidak Bisa Melindungi Tidak Ada Rule Of The Game Aturan Mainnya Tidak Ada Seperti Di Di Komprong Sudah Ada Kontrak Sudah Ada Diawasi Juga Dengan KJRI Agensinya Tapi Itu Tidak Berlaku Di Makau Tapi Ketika Teman-teman Sudah Break Sudah Selesai Sedangkan Ketika Harus Pulang Balik Lagi Harus Balik Lagi Terima Potongan Harus Lagi Ngadepin Ini Dan Itu Sedangkan Sebenarnya Cara Pergi Dari Makau Itu Bisa Salah Satu Bisa Jadi Solusi Dan Jalan Tapi Sudah Negara Kita Sehingga Ramai Ramai Memilih Jalan Pemerintah Tonton konten atau sosial media saya yang ada di Makau. Berhati-hatilah teman-teman. Perjuangan kalian masih belum berakhir. Dukungan dari pemerintah buat kalian sudah tidak ada. Wajib-wajiplah kalian jaga-jaga diri. Jaga-jaga kesehatan, segala sesuatunya. Dan pahami situasi dan kondisi yang terjadi. Selesaikan semuanya. Kumpulkan rezekinya. Selanjutnya lebih berjuang lagi. Bagi teman-teman yang bekerja profesional. Ada di company. Bekerja profesional itu pasti akan ada asuransi. Segala sesuatunya. Perlindungan tetap akan ada. Bekerja profesional itu tidak. Tidak harus di negara Makau. Di semua negara kita bisa menjadi bekerja profesional. Kalau bekerja profesional sudah ada perusahaan yang menanggung. Ada garansi dan asuransi semua. Jadi mungkin itu saja. Sedikit keresan dari saya. Kenapa diputuskan seperti itu? Karena ya sekali lagi banyak kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa paham. Intinya keputusan saja diambil. Dan saya berpikirnya bagaimana, seperti apa, kenapa itu diambil, kenapa Makau menjadi. Satu, karena pemerintah kita tidak deal untuk membangun kerjasama bersama Makau. Dan sebenarnya saya juga agak sedikit heran. Ketika Menteri Tenaga Kerja itu membawa pihak-pihak swasta atau PT, para pengusaha-pengusaha asosiasi PJTKI. Jadi pemberangkatan dibawa sampai ke Hongkong untuk diketemu dengan Kak Jerry dan rapatnya mereka isinya apa, seperti apa ya. Ya sempat-sempat agak sedikit rame cerita itu. Tapi tidak sampai mencuat ke atas. Ya karena kita tidak mau mengkorek-korek. Tapi sukelah. Itu saja mungkin dari saya. Buat teman-teman yang di Makau. Tetap jaga sehat. Tetap jaga kondisi. Jangan sampai lengah. Ini juga sudah mulai mesin dingin. Mudah-mudahan kalian yang di sana tetap bisa berjuang buat keluarga memberikan yang terbaik. Tetap sabar. Tetap ikhlas. Menjalani kehidupan yang serba tidak bisa menentu. Akan bagaimana ini. Sekali lagi keep stay tune. Di channel YouTube. Eh channel YouTube. Karena biasa di YouTube. Ya di Facebook. Semoga malam minggu ini tetap cerah dan ceria buat kalian. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.